Intro Selamat sore saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kita mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang begitu besar atas hidup kita Mari kita mengangkat pujian memuji Tuhan 66 Luksip luksu 66 Luksip luksu Kesar setiamu ala Bapakku Kesara kasihmu yang melimpah Tiada judul rendang tidak berubah Sempurna dan tetap selamanya Besar setiamu Besar setiamu Tiap pagi berikan rahmat baru Segala yang ku perlu kau sediakan Besar setiamu Besar setiamu Kepadaku Musim pun berganti Musim apapun Haripun berganti Hari baru Alam semesta Dan semua ciptaanmu Menyaksikan kasih setiamu Besar setiamu Besar setiamu Besar setiamu Besar setiamu Tiap pagi berikan rahmat baru Segala yang ku perlu Segala yang ku perlu kau sediakan Besar setiamu Besar setiamu Kepadaku Pengampunan dosa Tidamai dekat Kau menghibur Dan kau menuntunku Kekuatan dan pengharapan gelap Kasih setiamu Kasih setiamu Kasih setiamu Selamanya Besar setiamu Besar setiamu Besar setiamu Tiap pagi berikan rahmat baru Sejala yang ku perlu Sejala yang ku perlu kau sediakan Besar setiamu Besar setiamu Besar setiamu Besar setiamu Mari kita masuk dalam doa Sikatai Teltoko Alah Bapak kami yang ada di surga Bapak yang baik Kasih setiamu Sepanjang Hidup kami Kami mucap syukur Di minggu pertama Tahun 2021 Kami boleh datang di hadapanmu Kami mucap syukur Atas penyertaan engkau Di sepanjang tahun 2020 Yang sudah kami lalui Kekuatan Kesehatan Pelindungan Dan semua Apa yang kami perlukan Engkau sudah berikan kepada kami Kami datang dengan penuh ucapan syukur Kami akan menyongsong Tahun 2021 Dan kami akan berjalan Dengan kekuatan yang engkau berikan kepada kami Dan kami boleh dituntun oleh firmanmu Supaya kami boleh Berkenang di hadapanmu Di dalam Tahun 2021 Kami boleh makin bersemangat melayani Makin mengasihi engkau Dan kami boleh menjadi berkat Dari Pikiran Perkataan Dan perbuatan kami Sehingga orang dapat mengenal kami Kami adalah murid-murid engkau Dan kami adalah Alat Untuk memuliakan nama engkau Terima kasih Ampuni dosa pelanggaran kami Dalam nama Tuhan Yesus Kemcap syukur Dan berdoa Amin Jis That Tuhan Yesus Tuhan Yesus Jiz That threads Jid seten Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Can Tuhan Yesus Lelah dan susah bagiwamu Setagelah gulit takat Pandanglah perang juruslamamu Hidupmu kan bahagia lah Pandanglah pada Yesus Pandanglah wajah mulianya Dalam perang kemulianya Punya akan menjadi hampa Dari maut kehidupan yang kenal Ikutlah jejak Tuhanmu Masa dosa takkan kekamu Kau dapat mengalahkannya Pandanglah pada Yesus Pandanglah wajah mulianya Di dalam serang kemulianya Punya akan menjadi hampa Janjinya tak pernah berubah Bila bersandar padanya Cepatlah kabarkan injinnya Bahwa pulang domba sesat Pandanglah pada Yesus Pandanglah wajah mulianya Di dalam perang kemulianya Dunia akan menjadi hampa Mengucap syukur Kita boleh memandang wajah Tuhan kita Pada saat kita lemah Kita bisa terus memandang Tuhan Yesus Dan meminta Tuhan memintin Dan memberikan kekuatan kepada kita Mari kita buka pujian kembali Dua ratus tiga puluh dua Leong pak samsyib isu Dua ratus tiga puluh dua Leong pak samsyib isu Kekuatan serta penghiburan Kekuatan serta penghiburan Diberikan Tuhan padaku Tiap hari aku dibimbingnya Tiap jam dihidup dantungku Dan senang sesuai dengan nikmat Tuhan Ku diberi apa yang ku perlu Suka dan berita bergantian Akan memperkuat imanku Tiap hari Tuhan bersertaku Diberi rahmatnya tiap jam Diangkatnya bila aku jatuh Dihalaukan suku kejang Yang namanya Raja Maha Kuasa Bapak yang ketah dan amani Berserta dalam suka dan duka Akan menyuap dengan tungku Mengucap syukur kepada Tuhan Atas pimpinannya Tahun yang lalu Di tahun ini kita minta pimpinan dari Tuhan Supaya kita tetap berjalan di dalam Apa yang Tuhan mau kita jalani Di dalam kehidupan kita Suka duka adalah warna kehidupan Yang Tuhan izinkan Supaya iman kita terbangun kembali Mari kita angkat putian 241 Leong pak si sip jisuh Leong pak si sip jisuh 241 Tuhan yang pimpin jalanku Tuhan yang pimpin jalanku Tidak ada yang ku tak bukan Rapatnya sungguh melimpah Yang memperlukan ku Dalam imanku terhibur Dan damai ku dapatkan Apapun yang menimpa ku Amat Tuhan serta ku Apapun yang menimpa ku Amat Tuhan serta ku Tuhan yang pimpin jalanku Pada jalan berliku Anugerah ku Anugerahnya tersedia Dia beriku roh di hidup Langkah ku lepi dan lemah Jiwaku bunda agak Air haya dipancarkan Ku senang menerimanya Air haya dipancarkan Ku senang menerimanya Tuhan yang pimpin jalanku Dengan kasih rintanya Di bawahnya ku ke surga Di tempat rumah Bapak Ku kan bangkit bersamanya Menuju tempat mulia Selamanya ku kuji dia Dia yang pimpin jalanku Selamanya ku kuji dia Dia yang pimpin jalanku Tiba saatnya kita akan Mendengarkan firman Tuhan Kita siapkan lubuk jantung kita Untuk menerima kebenaran firmanmu Hari ini akan menyampaikan firman Tuhan adalah Saudara Julimin Waktu dan tempat kami persilahkan Tua ini Selamat sore Saya ber remembering Ketika mereka beri Sebelum kita menerima firman Tuhan Mari kita membuka kitab kejadian Pasal 6 ayat 9 sampai 22 Suki направik Manasuk kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22 kita akan membaca secara bertanggapan kami disini akan membaca ayat 9 jemaat ayat yang ke-10 terus sampai ayat yang ke-21 tambahan 22 sama-sama kita mulai inilah riwayat Nu, Nu adalah seorang yang benar dan tidak bercelah diantara orang-orang sejamannya dan Nu itu hidup bergaul dengan Allah Nu memperanakan tiga orang laki-laki Semham dan Yafet adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi berfirmanlah Allah kepada Nu, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pangkal dari luar dan dari dalam beginilah engkau harus membuat bahtera itu tiga ratus hasta panjangnya, lima puluh hasta lebarnya dan tiga puluh hasta tingginya buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya dan pada lambungnya buatlah bahtera itu bertingkat bawah tengah dan atas sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit segala yang ada di bumi akan mati binasa tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku engkau akan masuk ke dalam bahtera itu engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau jantan dan betina harus kau bawa dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan dari segala jenis binatang melata di bumi dari semua itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupmu sama-sama dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka lalu mu melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya dan demikianlah dilakukannya mari kita berdoa selamat menikmati selamat menikmati kami bersyukur pada sore hari ini engkau membawa kami ke dalam kebaktian doa kami mau menyembah engkau, memuji engkau dan menengahkan firmanmu kami mohon engkau memimpin kebaktian doa ini dari awal sampai akhir kami juga mau berdoa untuk saudara-saudari yang ikut dalam kebaktian doa kiranya engkau membuka lubuk jantung mereka sehingga mereka mempunyai lubuk jantung yang baik untuk menyembah engkau dan sehingga mereka juga mendapatkan pertumbuhan secara rohami yaitu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sekarang kami akan mendengarkan firmanmu kami mohon engkau membuka lubuk jantung kami sehingga kami dapat mengerti kebenaran firmanmu kami bersyukur kepada mu ala Bapak di surga kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus amin selamat pagi kami mau mengucapkan selamat hari natal semoga kita sukses dalam segala hal dan tidak terasa tahun 2020 sudah lewat dan kita akan masuk di dalam tahun Tuhan 2021 kemungkinan yang menjadi kepala keluarga menjadi ibu dan menjadi anak-anak mempunyai rencana dalam tahun ini tetapi kita jangan lupa apa yang kita perbuat harus sesuai dengan kehendak Tuhan apa kehendak Tuhan dalam keluarga yaitu dalam keluarga engkau harus takut sama Tuhan harus dekat dengan Tuhan dan harus semakin takut kepada Tuhan dan juga percaya kepada Tuhan Yesus ini adalah sesuatu yang pasti Tuhan berkati ini adalah perencanaan yang Tuhan pasti berkati sudah dikasih dalam Tuhan setiap orang di dalam keluarganya pasti mau berbahagia bukan? dan menerima berkati dan menerima berkati tetapi sebenarnya zaman sekarang keluarga zaman sekarang banyak yang bubar dan tidak mempunyai sukacita kenapa? karena karena dalam membangun keluarga mereka tidak berdasarkan firman tidak berdasarkan Tuhan mereka membangun keluarga itu menurut pandangan orang dan juga menurut nasihat dari orang lain mereka berkati mereka berkati mereka berkati mereka berkati hal ini terjadi dalam zaman-nuh ketika tersebut menurutkan iaitu zaman yang begitu banyak kekacauan banyak kejahatan memperkati mereka berkati mereka berkati dan juga membuat nuh kehilangan saudara-saudara kandungnya sendiri Tetapi Allah disini melihat bahwa Nuh adalah orang yang setia Dan selalu berhubungan dengan Tuhan Dan Nuh ini adalah orang yang benar di hadapan Tuhan Ibrani pasal 11 ayat 7 mengatakan kepada kita Karena Iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk mengelakkan keluarganya Dan karena Iman itu ia menghukum dunia Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya Nah kita lihat bagaimana kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan Atau prinsip dari firman Tuhan Yang pertama keluarga yang benar di hadapan Allah Yaitu kejadian pasal 6 ayat 9 sampai kejadian 7 ayat 9 Yang pertama keluarga yang benar di hadapan Yang pertama adalah keluarga yang benar di hadapan Allah. Kejadian 69 sampai kejadian 71. Kalau kita melihat dalam kejadian pasal 6 ayat 9, bahwa kamu adalah orang benar. Dia ingin menjaga kejadian yang benar-benar. Nah, kebenaran di sini adalah bukan berdasarkan dari standar manusia atau pandangan manusia. Kalau menurut pandangan manusia itu berbeda. Kenapa? Kalau kita melihat pandangan manusia, penjalan-penjalan dari manusia itu berbeda. Tetapi kalau kita mau lihat, pandangan di sini harus berdasarkan dengan pandangan dari Allah. Kita lihat di sini, bagaimana Allah itu sangat mengasihi kamu. Cuma, kenapa? Karena kamu bisa menjadi kepala keluarga yang baik atau tepat. Dia selalu mempunyai persetuan dengan Allah dengan baik. Dan juga selalu hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan selalu menuntun anggota keluarganya untuk taat kepada Allah dan menjauhi segala kejahatan. Sehingga Allah itu menolong Nuh dan keluarganya dari kebinasaan. Sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Nah, di sini, Nuh ingin kepada kita bagaimana menjadi kepala keluarga yang baik di hadapan Tuhan. Menjadi kepala keluarga yang baik, harus taat seluruh perintah dari Allah. Menjadi kepala keluarga yang baik, setia di hadapan Tuhan. Menjadi kepala keluarga, harus mengerti dan juga harus menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Karena, sebagai seorang suami, ya, penanggung jawab terakhir dalam sebuah keluarga. Menjadi seorang bapak harus tepat. Memahami segala tanggung jawab dalam keluarganya. Memahami segala tanggung jawab dalam keluarganya. Harus menjadi terhadap yang baik untuk anggota keluarganya. Seluruh tiga lakunya dapat mempengaruhi keluarganya. Dapat menjadi contoh yang baik dalam pekerjaan dan juga dalam pelayanan. Sama juga dengan wanita. Menjadi seorang istri yang baik. Menjadi seorang istri harus tahu tanggung jawabnya seperti apa. Menjadi seorang ibu harus dapat mendidik dengan mendisipinkan. Menjadi seorang istri adalah penolong. Menjadi orang yang pendekat atau pendamping. Menjadi seorang ibu harus dapat mendidik dengan mendisipinkan dengan penuh kasih kepada keluarganya. Menjadi seorang ibu harus dapat mendidik dengan mendisipinkan dengan penuh kasih kepada keluarganya. Menjadi seorang ibu harus dapat menghormati orang tua. Menjadi seorang ibu harus dapat mendidik dengan penuh kasih kepada keluarganya. Menjadi seorang ibu harus dapat mendidik dengan penuh kasih kepada keluarganya. Efesos 6-3 memberikan kita pelajaran. Menjadi seorang ibu harus dapat mendidik dengan penuh kasih kepada keluarganya. Mengerti orang tua adalah kewajiban dari anak sampai dia dewasa. Menjadi seorang ibu harus dapat mendidik dengan penuh kasih kepada keluarganya. Tetapi menghormati orang tua itu adalah tanggung jawab atau perilaku anak sampai dia seminggu hidup. dan Allah menyajikan berkatnya kepada anak-anak yang menghormati orang tuanya nah kita lihat selanjutnya bagaimana cara kita menggambarkan bahwa Kristen yang baik yang kedua yaitu keluarga yang tidak berjelah di hadapan Allah sudah-sudah dikatakan sekalian kalau kita lihat disini digambarkan adalah orang yang hidup yang tidak berjelah dan tidak berjelah di antara orang-orang sejamannya kalau kita membaca dari kitab perjalanan pesan anak satu mengatakan kepada kita disitu mengatakan bahwa manusia jumlahnya bertambah banyak dan kejadian 65 mengatakan bahwa kecenderungan nyantung manusia itu selalu membuatkan kejahatan semata-mata agak bas mengatakan bahwa semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi ini mengatakan kepada kita bahwa manusia pada zamanmu itu semuanya tidak baik di hadapan Tuhan orang menjadi jahat seorang bapak menjadi jahat seorang ibu yang menjadi jahat apalagi anak-anaknya jahat keluarga jahat kita mengatakan tidak ada yang baik hanya Nuh dan keluarga yang hidupnya tidak berjelah di antara orang-orang sejamannya kita lihat walaupun Nuh menjadi seorang ayah dan juga seorang suami yang hidup di tengah-tengah situasi yang jahat tetapi dia setia di hadapan Tuhan walaupun dia juga memisahkan diri dari kehidupan yang jahat di antara orang-orang sejamannya yang poin yang ketiga yaitu keluarga yang dekat dengan Allah kalau kita melihat kehidupanmu dia mempunyai persetuan yang baik dengan Allah ini membuktikan bahwa Nuh sangat dekat dengan Tuhan dan Nuh juga untuk Nuh juga memperlihatkan ke seluruh keluarganya dia mempunyai persetuan yang baik dengan Tuhan Nuh tidak seperti orang-orang sejaman dia dia tidak melawan Tuhan tetapi Nuh hidup berjalan dengan Tuhan dan juga menerima kehendak Tuhan dalam kehidupan dia artinya Nuh sebagai kepala keluarga dia mau menjalankan firman Tuhan dan membawa keluarganya untuk menerima kehendak dari Tuhan ini memberikan kita pelajaran bahwa sebagai seorang suami sebagai seorang kepala keluarga harus pertama-tama yang menjadi contoh untuk keluarganya dan menjalankan kehendak Tuhan dalam kehidupan dia kalau setiap anggota keluarga menjalankan kehendak Tuhan Tuhan pasti akan memberkati dan mengolong keluarga itu dan juga Tuhan akan memberikan masa depan yang terbaik kepada mereka seperti Nuh melindungi dan menolong keluarga juga anggotanya yaitu dari bencana banjir besar nah sekarang banyak orang yang tidak menjalankan kehendak Tuhan dan juga anggota keluarganya sudah tidak menjalankan kehendak Tuhan akhirnya banyak keluarga yang mempunyai permasalahan keluarga menjadi hancur lebur tidak ada keharmonisan suami dan istri bercerai dan akhirnya anak-anak tidak diurus anak-anak minum narkoba minum arak kenapa seperti itu? karena kita tidak dekat dengan Tuhan kita tidak mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan kita dan keluarga kita tidak takut kepada Tuhan ini adalah permasalahan dalam keluarga kita tetapi kalau keluarga ada menjalankan kehendak Tuhan atau kehendak Tuhan kita tidak akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan pasti akan ada sukar cita dan kita akan mendapatkan berkat oleh karena itu setiap keluarga oleh karena itu ya mereka mendapatkan peranan masing-masing suami istri yang juga anak-anak ada tanggung jawabnya masing-masing mereka tidak akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan tetapi takut Tuhan dan dapat membawa keselamatan untuk keluarganya setiap hal ini kita akan berjalan sesuai dengan Tuhan poin yang keempat kehendak yang terjadi yang dapat membawa poinnya selamat ayat 88 sampai 22 di sini di sini pada kita menjadi kepala keluarga dapat memimpin semua keluarga untuk selamat kamu bukan hanya selamat sendiri saja tetapi kamu juga membawa anggota keluarga yang mendapatkan keselamatan yaitu istrinya anak-anaknya dan juga nantunya semuanya jumlahnya 8 orang semuanya selamat dan sekarang ada pertanyaan untuk sudah selesai sekalian semuanya tidak berjalan sesuai sekalian kenapa keluarga yang mendapatkan selamat padahal 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 dikatakan di sini orang benar tidak bercerah dan hidup bergaul dengan Tuhan Tantan 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 tidak berjalan sesuai sekalian tidak berjalan sesuai sekalian tidak berjalan sesuai tidak berjalan sesuai sekalian tidak berjalan sesuai sekalian kamu dapat membawa keluarganya selamat karena kamu mempunyai pengajaran yang baik kepada keluarganya sehingga keluarganya dapat mengikuti apa yang dikatakan Tuhan kepada kamu dan mencontohi kamu ini dikatakan kepada kita bahwa satu orang selamat dan Tuhan juga mengelamatkan seluruh anggota keluarganya nah dan pertanyaannya untuk untuk yang semua di depan ini khususnya untuk keluarganya di depan ini apakah kamu mau seperti kamu mendapatkan keselamatan juga anggota keluarganya kita semua bagaimana caranya kita mengatakan dalam kisah 16 ayat 31 mengatakan kepada kita percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus engkau akan selamat engkau dan seisi keluarga rumahmu sin kincu kongsi kati joko ni aitekki wa aisyong sin cu jasuti tu ya kitab dengan jahat sepatangan kepada kita bahwa jikalau engkau mau selamat engkau harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juga selamat jimbi tantan jasukai hisen chwe sipsi kahong karena hanya melalui pengorbanan Tuhan Yesus dikali salib si mati mati dikuburkan dan pada hari ketiga ia bangkit dari antara orang mati dan juga menambahkan diri kepada murid-muridnya dan dia naik ke surga ini adalah empat poin dari Injil kalau kita berpikir jika kita berpikir nah kalau kita percaya dapat membawa kita dan anggota kongsi kaki selamat dan anggota kongsi kaki selamat jika cincin jika jika cincin jika jika cincu jasut jika jika cincin jika jika cincin jika tuhan Yesus kimpu'am sika hok sip lio chong siki lio chong kiu cieto nyisip nyici nah malam hari ini kita sudah belajar dari kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22 sika hiyo kono aho cuwaiho kai kaconga kita dapat melihat bahwa nu adalah kepala keluarga yang baik kiai kau hyun sika juko kak hiun ai tetok cuk fu'a nu memberikan kita pelajaran kalau kalau kita mendapat berkat kakoi tetok kiwa dan mendapatkan keselamatan yang pertama harus menjadi keluarga yang benar di hadapan Tuhan yang kedua yaitu adalah keluarga yang hidup tak bercelah di hadapan Tuhan yang ketiga adalah keluarga yang dekat dengan Tuhan yang keempat dapat membawa keluarga yang benar di hadapan Tuhan keluarga selamat semua kita berharap setiap keluarga dapat percaya pada Tuhan Yesus kalau keluarga kita tidak percaya Tuhan Yesus pasti banyak masalah dalam pelukuhan kita makanya apalagi kembali makanya sik kacong co' jik cak kacong sik kak hiu tai liang sik kakai kau sik kak hiu tai sik kakai seng niere sik kakai tai tai sik kakai sini kukil di tayo lungcung hiyo lho siong sin ju ya su apalagi sebagai anggota keluarga kepala keluarga kita harus bisa membawa Anggota keluarga kita percaya pada Tuhan Yesus Kalau kita Setiap anggota keluarga kita percaya pada Tuhan Yesus Pasti kita diberkati Bersyukur kepada Tuhan Mari kita berdoa Bersyukur kepada Tuhan Yesus Amin